Tindakan-tindakan brutal yang saya mengetahkan dan saya perintahkan kepada Kapolri untuk dicari. Siapa? Jangan sampai orang-orang yang punya prinsip teguh seperti itu dirukai dengan cara-cara yang tidak berada. Saya kira ini tidak boleh terulang-terulang seperti itu. Ya ini apa saya akan terus kejar di Kapolri, di Polri agar kasus ini menjadi jelas dan tuntas siapapun pelakunya. Sampai saat ini terus akan kita kejar terus, akan kita kejar terus Polri. Dan Polri juga sudah sampaikan, kalau Polri sudah gini ya baru kita akan step yang lain. Kalau Kapolri kemarin menyampaikan akan meminta waktu 6 bulan, saya sampaikan 3 bulan. Tim teknis ini harus bisa menyelesaikan apa yang kemarin disampaikan. Dan kita harapkan, kita harapkan dengan temuan-temuan yang ada saya kira sudah menyasar ke kasus-kasus yang terjadi. Ya itu berbagai rantai-rantan pernyataan Presiden Jokowi seputar kasus novel Baswedan. Ada Bang Mas Sinton Pasaribu, anggota DPR-PDI Perjuangan. Komitmen itu masih bisa dipegang, Anda percaya bahwa kita rakyat masih harus percaya bahwa negara akan menuntaskan utangnya pada kasus ini? Kalau melihat dari berbagai pernyataan Pak Jokowi? Ya, dan sejak awal Pak Jokowi memiliki concern yang tinggi terhadap persoalan di KPK ini. Nah, umpama concern itu beliau tampakkan ketika biaya perawatan. Saudara novel Baswedan di Singapur, seluruh fasilitas itu nanti kalau tidak salah ketika rapat Pak Agus ya, nanti bisa ditanyakan ke Pak Agus, itu biayanya itu berkisar 4 miliar kurang lebih biaya ke Presiden. Nah, itu menampakkan bahwa Presiden konsen betul memberikan kepeduliannya secara kemanusiaan dan juga dalam skala penanganan kasus ini, pengungkapannya. Nah, tentu memang harapan kita tentang, harapan publik dengan proses kerja yang dilakukan oleh kepolisian, proses penegakan hukum yang memang ini berproses berjalan. Dan tentu memang ya wajar saja kalau kemudian muncul opini publik, bahwa loh kok lambat? Nah, tapi dalam proses projustisia itu kan ya memang dia butuh waktu. Tentu memang ekspektasi publik sah-sah saja. Nah, kemudian dengan kerja pemerintah melalui kepolisian, kemudian membentuk tim gabungan pencari fakta, yang ini saya rasa memang kita harus tunggu hasilnya. Oke, Bang Masington, kalau kemudian dikaitkan dengan rentetan teror terhadap KPK yang lain, bahkan penyidiknya, bahkan ketuanya sampai sekarang juga belum diungkap, bagaimana kemudian publik harus melihat itu? Wajar kan kemudian ada keraguan novel tidak selesai, penyidik KPK tidak selesai, ketua KPK rumahnya di bom tidak selesai. Ya, ini menjadi tantangan. Karena apapun, perbuatan teror itu kan ini perbuatan yang terorganisir. Nah, untuk mengungkap perbuatan yang terorganisir ini kan juga butuh waktu. Nah, tentu memang ini menjadi tantangan dari kepolisian untuk mengungkap ini. Nah, kalau kita melihat rekam jejak kepolisian kita ya, baik Densus apa segala macam, mengungkap teror yang dilakukan kelompok-kelompok terorganisir, baik yang terbuka maupun tertutup, memang dia butuh proses waktu. Nah, kalau saya, Pak Ma, berpandangan dalam, dari tadi saya melihat perdebatan ini kan selalu arahnya ke polisi ya. Jangan sampai juga pro justisya ini menjadi alat justifikasi bahwa kelompok ini melakukan apa-apa. Oh, enggak. Saya kira... Tentu begini, enggak. Begini, Bang. Cuman tadi kan... Kita juga harus, gini, kita juga harus memberikan ruang. Tadi Presiden kan sudah jelas sampaikan, oke, Kapolri minta waktu 6 bulan agar tim teknis bekerja melakukan kerja pendalaman. Tapi hanya 3 bulan dikasih. Kemudian Presiden kasih waktu 3 bulan. Nah, maksud saya bukan soal polisi, Ton. Tadi dia kan dibilang Mata Najwa. Najwa, Pak. Ya, Nana. Mata Nana bilang, kasus Nopel belum terungkap sudah beranak dia, peristiwa pemboman kepada pimpinan KPK. Kalau keterangan dari Pak Laude, andaikan bomnya itu jatuhnya, katanya terbalik, pasti nyawanya hilang. Kalau memang Pak Agus ada ringan. Artinya adalah waktu itu mungkin apa cara melemparnya atau seperti itu, Mas Kiki. Atau mau-mau menyiksa dan lain-lain, saya enggak tahu. Nah, maksud saya, jangan dibilang ini diserisakan. Ini ancaman kepada negara atau ancaman kepada pemberantasan korupsi. Jadi, ini dijadikan Sandera. Jadi, Sandera apa maksudnya, Mas Kiki? Dijadikan Sandera ketika... Ini pak tahu hukum, Mas Kiki, bukan Sandera. Bukan, dijadikan Sandera. Jangan eliminir ini, Mas Kiki. Kenapa? Novel itu tidak mau ketemu kami. Tadinya mau ngontak saya melalui 5 penyidik itu, ngontak Prof. Isa, Indrianto, bahwa akan ketemu, tiba-tiba membatalkan, lalu memberi syarat. Mas, tanggal 20 Juli, Pak novel diperiksa tim Satgas Polri. Saya mendampingi Mas Novel Baswedan dan menjawab seluruh pertanyaan dari tim Satgas Polri. Tidak, itu ada WA-nya. Tanggal 20 Juli. Di KPK. Ada Pak Agung. Ada Pak Agung. Oke. Semua pertanyaan dijawab. Semua pertanyaan dijawab. Ini saya lihat ini tim penyerangan kepada novel ini. Saya lihat ini hanya... Tidak, bukan. Tidak, bukan. Resensi-resensi. Tidak, bukan. Karena kita itu berharap sangat tinggi. Sikap kooperatif. Minta kasih. Dan tanya, Anda boleh ikut memeriksa. Boleh ikut memeriksa. Kita harus break dulu. Kita kembali setelah. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih.